Upacara Kileying adalah momen penting sebagai tanda hari kelahiran kapal, diawali dengan pembuatan rangka lunas kapal. Pengadaan kapal frigate memang direncanakan dua unit. Ini yang pertama adalah bagian dari program pengembangan kekuatan pertahanan untuk mendukung teknik angkatan laut dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia di laut. Regat ini adalah kapal pertama yang dilaksanakan desain dan konstruksinya di PT. Pali Indonesia dengan menggunakan regulasi naval rules. Kelas Lloyd Register, proses produksi sampai dengan nantinya pengujian HAD dan SAT Insya Allah akan dilakukan oleh insan-insan PT. PAL Indonesia. Kapal ini akan menjadi kombatan ship yang terbesar dan tercanggih yang pernah dibangun di Indonesia. Kileying pembangunan kapal frigate merah putih ke-1 resmi dilaksanakan. Pengadaan kapal frigate ini sebagai wujud kepercayaan akan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Dalam hal ini PT. PAL Indonesia yang juga menjadi bagian dalam holding defense ID. Hal ini seiring dengan program pemerintah yang ingin mewujudkan industri dalam negeri yang unggul untuk memajukan Indonesia dan dapat bersaing di kancah industri perkapalan internasional. Sampai jumpa di video selanjutnya.